Video viral yang beredar di mana terdapat salah satu warga desa Teluk Limbung, Kecamatan Babirik, Kebawatan Hulu, Sungai Utara, tengah duduk di dekat tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, menarik banyak perhatian. Mas Rawan, lelaki berusia 41 tahun itu, mengaku uang tersebut didapat dari alam gaib setelah kerasukan atau tidak sadarkan diri selama satu jam pada 17 April 2022. Pada saat itu, dirinya tengah berpuasa dan melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa, melakukan zikir di salah satu ruangan yang memang biasa digunakannya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Untuk informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasinpos, Reni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Reni. Ya, terima kasih, May. Ya, sesuai dengan yang disampaikan bahwa memang sempat ada tersebar video viral dengan adanya seorang lelaki yang diketahui bernama Mas Rawan. Lelaki berusia 41 tahun, warga desa Teluk Limbung, kecamatan Wabirik, kebupaten Hulu Sungai Utara. Tengah duduk di dekat tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Ya, video viral tersebut diambil oleh anak dari Mas Rawan sendiri bernama Rima pada 17 April 2022 setelah beredar menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya video viral tersebut, dari kepolisian dari Polsek Babirik langsung mendatangi kekediaman Mas Rawan dan meminta keterangan atau mengklarifikasi mengenai video tersebut. Dari keterangan Mas Rawan sendiri bahwa uang tersebut memang didapatkannya atau ada di salah satu ruangan yang berukuran sekitar 2x2 meter di salah satu ruangan di rumahnya, tempat dirinya biasa melakukan zikir dan juga sholat pada saat itu dirinya tengah duduk dan tidak sadarkan diri sekitar 1 jam pada pukul 10 hingga pukul 11 dan saat sudah sadarkan diri tiba-tiba ada setumpuk uang menurut keterangan dirinya seperti itu. Dan pada saat sekitar pukul 5 sore dirinya meninggalkan rumah hanya untuk ke depan sebentar dan saat kembali lagi ke dalam ruangan tersebut uang tersebut sudah tidak ada lagi. Dan untuk kebenaran dari video tersebut sendiri dari Polsek Babirik juga mengatakan masih perlu ahli khusus untuk mengetahui bahwa video tersebut benar adanya atau editan atau keaslian dari video tersebut namun hingga saat ini memang masih belum ada laporan adanya tindak penipuan dari warga ataupun korban yang beberapa kali ada juga warga yang datang ke rumah Mas Rawan untuk meminta beberapa hajat misalnya seperti meminta amalan-amalan seperti itu untuk melancarkan usaha misalnya dan sebagainya. Ya dari Kapolsek Babirik sendiri AKP dan Nusura mengatakan bahwa saat ini dari pihaknya masih melakukan imbawan, memberikan imbawan bahwa agar yang bersangkutan Mas Rawan tidak menerima jasa ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan dirinya terkena atau terjerat kasus pidana dengan hal penipuan. Dan dari Polsek Babirik juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih rasional ketika untuk menghadapi fenomena seperti itu. Dan kami juga telah mengkonfirmasi kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kiai Haji Saeed Mas Rawan menanggapi hal yang sedang viral saat ini. Fenomena tersebut mengatakan bahwa hal tersebut mungkin jika memang video tersebut asli dan benar mungkin adalah adanya bantuan jin seperti itu. Dan namun untuk umat muslim sendiri tidak boleh atau dilarang bersekutu atau meminta hal-hal yang berkaitan dengan jin dan hanya meminta kepada Allah agar tidak menuju kepada kesyirikan dan juga merusak iman dan juga ketakwaan. Dari MUI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak datang untuk meminta hajat-hajat terkecuali kepada Allah dan menyadari bahwa hal-hal tersebut hanyalah muslihat belakang. Demikian, May. Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan Mas Rawan, seorang Ustadz dan Kapolsek Babirik berikut tayangannya untuk Anda. Pas sudah sadar, tiba-tiba ada tumpukan uang. Setelah itu, Ulun kebingungan melihat duit atau uang yang banyak tadi dan baru Ulun keluar bicara sama istri anak-anak yang bernama Rima. Dan dia langsung meningok ke dalam. Terkejut dia melihat tiba-tiba ada uang itu ya. Setelah itu dia mengamira. Kami Dio. Dan Ulun kebingungan. Langsung Ulun turun beri kabar sama saudara saya. Sebelah. Disuruh datang ke sebelah tempat Ulun. Suruh melihat. Bermusuk arah. Memikirkan uang yang numpok di dalam kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para masyarakat, bagi khusus masyarakat, khususnya utara, bagi khusus lagi pada Kecamatan Babirik. Yang kebetulan, kejadian ini atau kasus ini terjadi pada wilayah Kecamatan Babirik. Sebagai mana yang kita lihat, kita tonton bersama video yang berita selama ini, bahwa ada seseorang yang mampu, menggandakan atau tiba-tiba muncul uangnya. Tiba-tiba muncul uang setumpuk semikian banyak. Yang saya lihat itu lembarannya ada yang merah, berarti rakusan. Nah, ada ya lima puluhan. Dan sangat banyak sekali. Nah, lalu muncul pertanyaan kepada para alim ulama, ustaz, dan para mubalik, para juru penerang agama Islam, begini pandangan Islam dalam hal ini. Yang pertama, yang harus kita pahami dulu bahwa masalah alam gaib itu adalah hal yang sangat penting dan itu bagian jadukun iman kita kepada Allah. itu yang harus kita pegang bersama. Jadi, kita sangat meyakini bahwa ada alam lain di luar alam nyata yang sebagaimana kita rasakan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. dan hubungan dengan kejadian ini bahwa apa yang muncul dalam video itu yang sekarang viral, maka yang hal kita pahami yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan rezeki atau untuk mendapatkan yang sifatnya kelengkapan ke duniaan entah itu berupa uang atau berupa jasa atau berupa kesempatan peluang yang lain, maka Islam sudah menggariskan proses yang pertama adalah harus kita bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin setelah melihat viralnya dari warga kami di tengah-tengah tubuhkan keuang yang sangat banyak, kami perintahkan untuk Kanet Binmas Aibda Denny dan Babin Kamtimas Beripka Jenudin untuk mendatangi kediaman yang bersangkutan. Kemudian sudah didatangi maka pas didatangi yang bersangkutan tidak bisa diajak komunikasi karena sedang bicara dengan alam sebelah atau alam gaib keluarganya, saudaranya yang dianggap dari saudara awan ini adalah alam gaib itu adalah saudaranya, saudara kembarnya. Itu dia. Jadi sementara itu kami mengaklari kasih lagi mudah-mudahan yang bersangkutan sudah dalam keadaan normal baik agar bisa Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton